Saat Al-Mahdi terkepung di masjid di Damascus. Masjid ini kata Rasulullah memiliki menara putih. Sheikh Dr. Muhammad Al-Arifi menulis dalam kitabnya dan itu difotokan gambar masjid itu sekarang sudah ada. Menara putihnya juga. Disinilah menurut Al-Hafiz Ibn Kathir dan perang ulama-ulama ahli sunnah jamaah, Nabi Isa nanti akan turun. Al-Mahdi terkepung karena Al-Mahdi tidak berdaya untuk berhadapan langsung secara fight dengan face to face melawan Dajjal. Dajjal dengan bala tentara yang sangat besar dan kuat di luar sana mengepung Al-Mahdi di masjid Jami'amawi. Subhanallah kau muslimin. Al-Mahdi solat subuh. Mereka terkepung dari asar kemarin. Solat subuhnya ketika azan komat, Al-Mahdi perintahkan komat. Lalu mereka semua komat. Al-Mahdi maju ke depan. Seluruh mata tiba-tiba tertegun melihat ke arah langit. Ada apa? Isa AS turun ke bumi dengan cara diapit oleh dua malaikat yang bersayap. Nabi Isa meletakkan kedua tangannya di kedua bahu. Malaikat kiri kanannya turun. Turun. Rasul mengatakan wajah Isa sangatlah rupawan. Rambutnya seperti baru bekas keramas. Masih seperti meneteskan air. Indah dan sejuk menatap wajah Isa. Dia pun turun. Setelah dia landing. Mendarat. Kedua malaikat ini kembali naik. Al-Mahdi langsung mundur. Mempersilahkan Isa menjadi imam. Isa menolak. Tidak. Tadi komat khusus untuk kamu. Imamnya zaman ini adalah kamu. Kamu imam. Kemudian Al-Mahdi maju kembali mengimami solat. Setelah mengimami solat. Mereka pun bersikir. Saat matahari terbit. Isa alaih salam menuju ke belakang. Pergi ke gerbang pintu. Yang sudah mau didobrak oleh Dajjal. Isa langsung membuka gerbang pintu itu. Ketika Isa keluar. Dajjal menggigil langsung melihat. Sosok Isa. Manusia satu-satunya. Yang diberi kekuasaan dan kekuatan oleh Allah. Untuk membunuh Dajjal. Sudah muncul. Apa kata Rasulullah. Saat dua tokoh gelegen dari seakhir zaman ini. Saling berpapas-papasan. Dajjal menggigil dan menjerit di tempat. Menjerit dengan sekuat-kuat jeritan. Kenapa? Tubuhnya meleleh kata Rasulullah. Sungguh demi Allah kata Rasul. Kalaulah Isa. Kalaulah Dajjal tetap berdiri di atas kedua kakinya di tempat itu. Dia akan mencari cairan yang menggenang di lantai. Subhanallah. Kemudian Dajjal lari. Kemana pun Dajjal lari. Insya sudah menunggu di sana. Mau kemana ente boy? Kemana saja? Akhirnya Dajjal lari ke Palestina. Tempat-tepat di pintu lut. Dan disitulah Nabi Isa menghunjamkan tombak khusus yang dibawanya. Tembuslah Dajjal. Jerit kematian Dajjal. Darah yang masih menggenang, yang masih bergelimbang di tombak itu. Dibawa kembali dengan kecepatan yang Allah izinkan. Tepat di depan Al-Mahdi dan orang-orang yang beriman. Dan orang Yahudi juga menyaksikan Dajjal sudah mampus. Orang Yahudi jadi lemes. Seluruh bala tentara Dajjal hilang semangatnya. Mereka tinggalkan senyata-senyata. Mereka lari. Mereka menyelamatkan diri kemana saja. Dimanapun mereka sembunyi. Saat itu. Seluruh tempat mereka bersembunyi. Allah izinkan bicara. Ada yang bersembunyi di balik tembok. Temboknya bicara. Hai Muslim. Sini ada Yahudi. Sembunyi di belakang saya. Tangkap bunuh. Ya Muslim. Hada Yahudi. Yunwara ita'ala faqtulhu. Sembunyi di dalam lubang. Lubangnya bicara. Sembunyi di belakang batu. Batu bicara. Sembunyi di belakang pohon. Pohon bicara. Yang tidak mau bicara cuma. Ila shajaral. Ila. Ila lorokat. Fa'innah shajaral Yahud. Kecuali pohon gharqat. Sesungguhnya pohon gharqat adalah pohonnya Yahudi. Kata Rasulullah. Cuma gharqat doang yang diem. Dan gharqat itu berduri loh. Orang beriman kan udah tau nih. Kemana nih sembunyi Yahudi. Sisa-sisa Yahudi kemana nih. Pasti di kebun gharqat. Tau gak? Sejak 12 tahun yang lalu. Perdana Menteri Israel. Atas perintah para robi-robi Yahudi yang ada. Sudah menanam 20 juta batang tohon gharqat. Sekarang ini udah besar-besar. Udah tinggi-tinggi. 12, 13, 14 meter tingginya. Banyak dan luas. Mereka udah siap-siap. Mereka baca ini hadis. Mereka tau nih pohon kita akhir zaman. Anehnya kenapa gak beri.